Kita menantikan berita Nusantara Hari ini adalah puncak dari proses panjang Pilkada DKI Jakarta 2017 Warga Jakarta sudah menggunakan suaranya memilih pemimpin Jakarta untuk 5 tahun ke depan Dan berdasar dari hasil hitung cepat, Litbang Kompas menunjukkan bahwa pasangan calon nomor urut 3 Anis Baswedan dan Sandiaga Uno unggul dengan 58% suara Sementara pasangan Ahok Jarod memperoleh 42% suara Ini adalah hasil dari hitung cepat Litbang Kompas sepanjang hari ini dengan suara yang masuk mencapai 100% Lalu peristiwa yang terjadi pada pemungutan suara hari ini Serta reaksi masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil Kita bahas terkait dengan pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta yang berlangsung sepanjang hari ini Mengacu dari hasil Litbang Kompas dengan perolehan suara unggul adalah pasangan calon nomor urut 3 Anis Baswedan dan Sandiaga Uno dengan 58% suara Sementara pasangan calon nomor urut 2 Ahok Jarod memperoleh 42% suara Saya tidak sendiri hari ini Karena saya ditemani oleh Mas Filip Vermonte dari CSIS Terima kasih sudah hadir disini Mas Filip Dan juga ada dari pasangan Ahok Jarod Ada Bang Ruhut Setompul Terima kasih Bang Ruhut sudah hadir Dan juga Pak Ferry Juliantono dari pasangan calon nomor urut 3 Anis Sandi Terima kasih sudah hadir Selamat atas keunggulan pasangan calon nomor urut 3 Sehingga dari hasil Litbang Kompas dan juga sejumlah lembaga survei mengunggulkan pasangan calon nomor urut 3 Ini keunggulan yang sudah diprediksi sebelumnya Mas Ferry Sebenarnya kalau jujur ini lebih daripada yang kami perkirakan Jadi diperkirakan berapa keunggulan itu atau memang unggul atau sebenarnya tidak unggul? Unggul kalau unggul Tapi selisihnya kami perkirakan 5-7% lah gitu Tapi ternyata ini 16% selisihnya Saya tadi tanya Pak Mas Filip Permonte Saya juga pengen dengar kajiannya Analisisnya ya Kenapa sampai seperti ini Tapi dari tim Anis Sandi 16% ini apa maknanya? Ya artinya sebenarnya Suara dari pendukung Mas Agus Hariri Murti Dan Mbak Silviana Murni Itu ternyata memang Sebagian besar itu mendukung kami Kemudian suara pemilih yang undecided voters Itu juga di hari-hari terakhir Bahwa pelaksanaan pemungutan suara hari ini berlangsung dengan cukup baik Hal-hal yang kita semua khawatirkan sebelumnya Itu tidak terjadi Partisipasi masyarakat juga pada putaran kedua ini meningkat Dan ya hasilnya adalah Kita sekarang punya gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang baru Kita juga masih menunggu bagaimana hasil resmi dari KPU DKI Jakarta Tapi demikian 16% Anda menyatakan itu adalah limpaan suara dari pasangan calon nomor urut 1 Dan juga undecided voter Lobby-loby strategi seperti apa Mas Ferry yang menurut Anda berhasil? Hingga akhirnya ada gap atau margin yang tebal juga 16%? Kalau sebenarnya secara bottom line-nya Karena banyak teman-teman yang sebelumnya mendukung Mas Agus Adalah berasal dari partai-partai Dari PAN, P3, PKB, tambah demokrat Itu sebenarnya psikologisnya ya memang Dari awal kita sadari bahwa kemungkinan besar kecenderungannya adalah ke kita Tetapi yang undecided voters yang hari-hari terakhir mereka memutuskan untuk memilih Itu mungkin lebih banyak disebabkan karena faktor-faktor Dimana pada seminggu terakhir menjelang pemutuhan suara Ada beberapa peristiwa ya yang kemudian cukup berpengaruh dan mempengaruhi Apa? Contohnya? Pemilih Itu yang pertama kasus sembako Distribusi sembako yang itu Itu menimbulkan antipati juga kepada masyarakat Dan kemudian Setiap itu isu itu dialami juga oleh pasangan calon nomor urut 2 ya Dan pasangan calon nomor 3 juga Ya sama-sama lah Sama-sama ya barut Ada faktor isu sembako kemudian Ada isu video yang waktu itu dilaunching oleh resmi oleh tim sukses Ahok dan Pak Jarod Kemudian yang ketiga ya mungkin kasus kejadian yang menimpa gubernur NTB ya Yang dilakukan oleh Stefan Tetapi lepas dari itu semua saya juga mengapresiasi bahwa Sudah Pak Basuki Cahepurnama tadi saya mendengar sudah mengucapkan selamat kepada Pak Anies dan Pak Sandiaga Uno Dan secara de jure kan masih sampai dengan bulan September Ya masih ada sekitar 6 bulan lagi Pak Basuki menjabat sebagai gubernur proses transisi itu kemudian kita harapkan bisa kooperatif Sebelum saya ke Bang Ruth dan juga Mas Filip sudah ada komunikasi Pak Anies secara personal kepada Pak Hock Jadi tadi soft winning speech yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan di kantor Partai Kadilan Sejahtera Sudah menyampaikan soal keinginan kerjasama dan Pak Anies Baswedan dan Mas Sandiaga Uno juga dari sejak awal kan Memang membangun suasana persahabatan dengan hal-hal yang baik yang sudah dilakukan oleh pemerintahan di Jakarta sebelumnya akan kita lanjutkan Oke terima kasih Bang Ruth 16 persen gapnya dengan pasangan calon nomor urut tiga ini juga hal-hal yang tidak diprediksi mengagetkan pasangan calon nomor urut dua Tuhan sayang dengan Indonesia istimewa Jakarta Artinya? Artinya karena nomor tiga sudah bilang kalau kami kalah curang Nah Tuhan kan tidak mau bisa gawat ini belum lagi wisata apa itu Almeida Kan kita terima kasih kepada TNI Polri sudah bekerja dengan baik Tuhan tidak mau ada rame-rame di Indonesia ini Tapi memaknai perbedaan selisih margin 16 persen Selisih itu Tuhan juga melihat dikasihlah blessing Apa itu blessing dan memang saya tidak harapkan dia mitra saya saya sedih ya Peristiwa KPK ya Novel Baswedan disiram air keras Apa hubungannya dengan kelaran pilkada ini? Sama Anies sepupu kandung Saya waktu jenguk di rumah sakit juga ada Anies disitu Rakyat sudah muak lihat koruptor Dan rakyat miskin karena ula koruptor Apapun Novel Baswedan itu pahlawan pencegahan pemberantasan korupsi Dengan nama belakang yang sama dengan Anies Baswedan Dan memang saudara Memang saudara Memang saudara Memang saudara Memang saudara Jadi Novel tapi kita sedih ya Novel lagi berjuang dengan matanya ya Tapi saya tetap mendoakan Novel Sehat jangan takut kita perlu orang-orang seperti Novel Untuk mencegah memberantas korupsi Itu yang pertama Blessing dari yang maha kuasa Tuhan Sudah itu tadi sahabat saya Ferry juga sudah mengatakan Tiko Stephen yang di Singapura Kebetulan kader saya Gubernur NTB Dihinda dibuli sedemikian Itu sangat sensi Berarti itu salah satu faktor juga Faktor juga Yang menggerus suara Menggerus suara Ahok Jarot Oke itu sara juga menurut Anda Itu juga ya Kalau yang lain tadi dibilang sembako sama-sama melakukan Kayak kalau suara dari Agus Yudhoyono yang akhirnya berpindah Bisa dibilang mungkin Mutlak ya Ke pasangan calon ketiga Kalau itu enggak Kita bisa lihat statement-statement Agus Statement-statement di Jawa Timur Pak SBY ketua umumnya Saya yakin enggak Kalau itu enggak Tapi bentuk daripada ketakutan itu Kita kan maunya aman apa Mulai-mulai kan Kalau kami kalah curang Udah itu di pesisir di lingkuran memasuk Jakarta ini Sada satu koma berapa juta Nah itulah rakyat Tapi eh Tuhan sayang dengan Indonesia Biarlah Indonesia ini dame-dame Itu aja kok Tapi enggak apa-apa Pak Jokowi Presiden Pak Jokowi Keren banget Oke Dan Pak Jokowi Aku paling sedang Ferry kepingin itu aku singgung Kenapa? Kenapa harus menyeretnya nama Presiden disini? Jadi berapa kali saya dengan Pak Ferry Kompas TV Metro TV One Dimana-mana Ahok Jarot menang dong Istana ikut campur Sekarang Lihatlah Ferry Bagaimana negarawannya Seorang Presiden Jokowi Dodo Presiden yang ketujuh Dia netral Dia tidak meminta Oke Baik Kita harus kita bicara dalam koridor Perbedaan Atau perlian suara unggul sementara ya Mas Filip Kalau lihat alasan-alasan yang dikemukakan ini Analisa Mas Filip gimana? Saya kira Betul juga alasan diberikan Cuma memang Sebetulnya survei-survei kemarin Memang gak konklusif Karena tidak ada Lembaga survei yang menemukan Maksudnya lembaga survei yang kita tahu Track recordnya Ya Baik Itu yang Secara konklusif bilang Pasangan dua atau pasangan tiga akan menang Karena selisinya sangat tipis ya pada saat itu Sehingga memang Saya kira ada Fenomena begini Mungkin seperti yang terjadi di Donald Trump ya Banyak orang yang memilih Donald Trump itu Waktu disurvei gak mau ngaku Akan memilih Donald Trump Ada self-censorship gitu Karena Tekanan-tekanan sosial Saya kira ini terjadi Pada kedua belah Pihak pemilih Di Indonesia Jadi misalnya gini Kadang-kadang kita kan suka Terlalu mengeneralisasi Bahwa yang memilih Pak Ahok Terutama dalam konteks Pemilih kita yang mayoritas muslim Misalnya ada Ketakutan dibilang Bahwa kalau anda Anda muslim Milih Pak Ahok Berarti anda muslimnya kurang Sebaliknya Ada orang yang muslimnya Biasa-biasa aja Moderat Lalu mau milih pasangan nomor tiga Dia juga akan di Kena sebutan yang Hampir sama juga Bahwa kenapa anda Kok memilih Pasangan yang dekat Dengan kelompok-kelompok Kompetif gitu Sehingga Disitu Makanya masyarakat itu Ketika misalnya disurvei Tidak merefill Pilihan yang betul-betul Akan dia pilih Artinya sentimen agama Ini masih memegang Peranan paling penting Dalam Belkada DKI Jakarta Putaran kedua ini mas Philip Saya rasa itu harus diakui Terjadi sebagai Faktor yang mengikat Pemilih gitu Dan itu cara yang Dimana-mana cara yang paling mudah ya Appeal ke faktor-faktor yang emosional itu Yang paling mudah Bukan karena Misalnya masyarakatnya agamis juga Tetapi karena masalah Jakarta yang kompleks Dan sedemikian besarnya Kota ini Salah satu kota terbesar di dunia Dengan jumlah penduduk yang paling banyak Salah yang paling banyak juga di dunia Pasti akan susah Buat siapapun yang berkampanye Untuk Apa namanya Memasukkan ke dalam benak pemilih Alasan harus memilih saya Karena prestasi ABCDE Itu sangat susah kalau di Sangat susah Karena persoalannya yang dihadapi lain-lain Kelompoknya juga berbeda-beda Ada yang concern sekali masalah banjir Concern masalah transport Dan lain-lain Akhirnya Satu hal yang mengikat itu Dia faktor yang emosional itu tadi Emosional dan juga cek